Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya M1 Ngoprek kali ini saya akan berbagi pengalaman ya ini adalah laptop Acer Asfir kita akan melakukan install ulang ya saya akan mencoba menginstall ulang OSnya menggunakan Windows 10 dan medianya menggunakan flashdisk bootable flashdisk nya sandisk kapasitasnya 16GB dan ini all-in ya semua Windows dari Windows 7, 8, sampai 10 jadi satu disitu untuk cara kita menginstall ya bagi teman-teman yang memang belum pernah menginstall kalau mencoba melakukan penginstalan bisa ditonton video ini ya sampai selesai pertama kita colokkan dulu USB nya lalu kita hidupkan laptopnya dan sebelum masuk ke menu kita langsung tekan tombol F2 ya pada keyboard untuk masuk ke settingan BIOS nah disini kita akan setting pada boot table nya kita arahkan ke boot table lalu disitu sandisk sudah kebaca ya kita angkat ke atas menggunakan tombol F6 kita pindahkan keyboard priority nya ke nomor 1 ya oke jika sudah kita tekan keyboard F10 ya kita tekan OK enter dan komputer maaf laptop akan me-restart sendiri ya saat ada proses Zenikei from USB kita tekan apa saja disitu agar masuk ke settingan Windows disini kita menunggu beberapa saat ya kita biarkan prosesnya berjalan oke dan disini sudah mulai lah kita klik next saja lalu install Windows dan disini setup sudah mulai berjalan ya mohon maaf ini tidak terlalu terlihat ya cuman saya arahkan di situ pilihannya kepada Windows 10 Pro ya oke kita pilih bagian paling bawah ya custom kalau yang atas upgrade ya nah disini kita akan memilih pilihan eh dimana letak partisi yang akan kita install kita pilih aja di sistem C lalu kita format dulu jika sudah ada di format tinggal next next saja seperti itu nah ini coba saya dekatkan ya biar terlihat saya nggak sadar tadi ya jadi kameranya coba saya dekatkan lagi seperti itu mudah-mudahan di sini bisa dipahami ya di sini prosesnya agak lama ya kurang lebih memakan waktu sekitar 30 menitan ini saya pause pause terus saya skip saya percepat tunggu hingga dia eh meristart dengan sendirinya oke laptopnya sudah kita biarkan saja tidak menekan tombol apapun dan diamkan saja ya ya sampai masuk menu settingan lagi seperti itu dan proses ini eh lumayan juga ya sekitar 30 menitan tergantung spek dari eh laptopnya ya oke ini durasinya saya percepat ya sudah 100% kita masih menunggu biarkan proses berjalannya oke saat meristart kembali lagi kita tidak menekan apapun biarkan proses berjalan oke kita sudah masuk ke menu setting untuk memilih negara tempat kita tinggal kita pilih Indonesia ya untuk keyboardnya biarkan saja kita tinggal next biarkan dia memilihnya dan proses masih berjalannya dan ini sengaja tidak saya konekkan ke internet dulu kita pilih bagian pojok I don't have internet connection boleh dibaca-baca dulu ya di sini kita diminta memasukkan nama user ya kita ketikan sesuai keinginan kita lalu tekan next di sini kita pilih yes saja oke tinggal beberapa saat lagi selesai ya lalu kita tekan accept terima ya silahkan dibaca-baca dulu jika sudah kita setuju ya dan alhamdulillah ya proses berjalan dan ini sebentar lagi kita akan masuk ke email trading peg Windows 10 disini biarkan sejenak oke Alhamdulillah sudah selesai ya seperti ini tampilan Windows 10 Pro saya pikir cukup ya semoga apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir bisa dipahami dan bisa dijadikan edukasi terlebih lagi bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua bahwa apabila banyak kekurangan banyak kesalahan harap dimaklumi harap dimaafkan ya dan saya akhiri albilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video terima kasih see you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax